Intro Mari kita berdoa Bapak di sorga kami datang di hadapan hadiratmu Memohon kiranya kuasa roh kudusmu Dicurahkan di tengah-tengah kami Agar kami boleh mendapatkan pelajaran penting Di dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini Dalam nama Yesus Amen Renungan kita berjudul Kita bukan lagi anak-anak yang diombang ambingkan Ayat inti Vesus 4 ayat 14 dan 15 Sehingga kita bukan lagi anak-anak Yang diombang ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran Oleh permainan palsu manusia Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran Di dalam kasih kita Bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia Kristus yang adalah kepala Dalam penyempurnan karakter Kristiani Perlu ketekunan dalam bertindak benar Saya menegaskan kepada para pemuda Pentingnya ketekunan dan upaya untuk pembangunan karakter Sejak tahun-tahun awal Perlu terjalin prinsip-prinsip karakter Dengan integritas yang teguh Agar orang muda dapat mencapai puncak standar tertinggi Yang dapat tercapai oleh kemanusiaan Mereka harus menyadari fakta bahwa Mereka telah dibeli dengan harga tunai Dan wajib memuliakan Allah melalui tubuh dan roh mereka Yaitu miliknya Adalah pekerjaan para orang muda Untuk membuat kemajuan setiap hari Petrus berkata Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha Untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan Dan kepada kebajikan pengetahuan Dan kepada pengetahuan penguasaan diri Dan kepada penguasaan diri ketekunan Dan kepada ketekunan kesalahan Dan kepada kesalahan kasih terhadap saudara-saudara Dan kasih terhadap semua orang Sebab apabila semuanya itu ada padamu Dengan berlimpah-limpah Kamu akan dibuatnya giat dan berhasil Dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita Semua urutan langkah ini Bukan untuk ditaruh dalam kayalan Dan menghitung sementara Anda memulainya Akan tetapi pusatkanlah pemandangan Anda pada Yesus Hanya memandang kepada kemuliaan Allah Anda akan membuat kemajuan Anda tidak dapat mencapai sepenuhnya pertumbuhan moral Kristus Pada satu hari Dan Anda akan tenggelam dalam keputusasaan Sekiranya melihat semua kesukaran yang harus Anda hadapi dan taklukan Anda harus menghadapi setan Dan ia akan mencari muslihat Untuk menarik perhatian Anda dari Kristus Kaya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini Mari kita berdoa Bapak di sorga kami datang di hadapan hadiratmu Memohonkannya kuasa rahmatmu Akan dicurahkan di tengah-tengah kami Kaya boleh mendengarkan firmanmu Bila ini boleh melandasi iman kami hari ini Kaya berkarya bagimu Kami akan melakukan yang terbaik Untuk kemuliaan nama Tuhan Bapak tetap jaga umat-umat Tuhan Lindungi umat-umat Tuhan Dan biarlah umat-umat Tuhan selalu Mendapatkan sukacita dalam menghadapi berbagai macam tantangan Karena kemenangan pasti kami miliki Ini doa kami Tuhan Kami serahkan kehidupan kami dan semua rencana kami hari ini Hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang juru selamat kami Amen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!